Kelompok Houthi Yaman sebelumnya mengklaim menargetkan dua kapal perusak Amerika Serikat di Laut Merah Bahkan kelompok Houthi itu mengaku menenggelamkan kapal induk tersebut Terkait lalu itu, Kapten Kapal Induk Eisenhower Amerika Serikat memberikan responnya Kapten Christopher Caudah Hill membantah kapal perusak Amerika Serikat tenggelam Seperti yang diklaim kelompok Houthi Yaman Dia menekankan kapal induk Eisenhower tidak pernah tenggelam di Laut Merah Demikian disampaikan Hill kepada AP News saat berkunjung ke kapal induk tersebut baru-baru ini SS Dwight Eisenhower merupakan salah satu kapal induk tertua di Angkatan Laut Amerika Serikat Namun kapal ini masih terus bertempur meski berulang kali ada klaim serangan rudal dari kelompok Houthi di Yaman Kapal induk Eisenhower selama ini memimpin respon Amerika Serikat terhadap serangan Houthi Yang menargetkan kapal komersial dan kapal perang di Laut Merah Sebelumnya diberitakan, jurubicara Houthi Yahya Sare mengatakan telah menargetkan kapal perusak Amerika Serikat pada Minggu 16 Juni Selain itu juga menargetkan kapal sipil di Laut Merah dan Laut Arab dengan rudal balistik dan drone Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!